Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu di surga, di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena dimana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan mengasihi yang seorang dan membenci yang lain. Atau ia akan mengasihi yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menuai dan tidak menabur dan tidak mengumpulkan bekal dalam numbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang oleh kekhawatirannya dapat menambahkan sasa saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemenggahannya pun tidak berpekan seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendendani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidak kaya terlebih lagi mendendani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pasal 7 Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumber di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah engkau mengeluarkan selumber itu dari matamu sedangkan ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu selumber balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumber itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang baik, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehenjaki supaya orang terbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para Nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan sedikit dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka, adakah seorang, adakah orang memetik buah anggur dari semak duri, dan pohon arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Menyalah dari hadapanku Kamu sekalian membuat kejahatan Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijak Ia sama seperti orang yang bijak sana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak kerubu sebab didirikan di atas batu Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rumah itu Sehingga rubulah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini Takjublah orang banyak itu Mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli taurat mereka Terima kasih Terima kasih Terima kasih